Saat itu Arun Palaka penasaran Ada seorang jagoan dari Binamu Yang bergelar Katimbal Lagina Malandangan Murakne Tinantiaia Tandrina Tauloloa Kiale Siratan Kiale Karenga Minka Anne Badiku Tena Karenga Tandrina Tauloloa Tandrina Tauloloa Kipaka Sirik Makareng Tihai Gauko Disuruk apa oleh Ahnyebe Pinduh anak kipaka Sirik Ya lo kan ngasih Pak Jiya Katiha Gauko Bagi saya woman Luar lagi parangik raya Raya pegi salat Ajarin-jarin kampuku Atau Tarangang Badik Atau Tarangang Kalewang Salam budaya Pada awal abad ke-18 Masehi, Nakamura Jirokichi tewas dalam eksekusi dengan kepala terpenggal Nakamura difonis dengan tuduhan pencurian di kebun milik para samurai Dimana hasil curiannya ia bagikan ke warga-warga miskin di kota Edo Kisah tragis sang Robin Hood asal Jepang ini telah tercatat dalam sejarah kekaisaran Jepang Tokoh-tokoh heroik dua sisi seperti Nakamura ini banyak terdapat di berbagai wilayah di belahan dunia termasuk di Sulawesi Jika mengacu pada penuturan sejarah lisan sindri, maka terdengar nama Imadi Dainri Makka Di Jeneponto, ia adalah pahlawan yang dihormati dan disegani pada masanya Sejarah panjang Imadi Dainri Makka yang penuh dengan kontroversi dan pertentangan Namun kali ini, tim MBS telah berada di Kelurahan Ton Rokasi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Dainri Ponto Untuk menelusuri siapa sebenarnya sosok Imadi Dainri Makka Ikuti terus penelusuran kami Ada hal yang di masyarakat Jeneponto itu tetap menjadi prinsip Seperti semut ketika diinjak sarangnya, pasti akan melawan Jaloki Jadi siapapun akan dia lawan ketika hal-hal prinsipnya dilanggar Misalnya pada persoalan siri, paham-paham inilah kemudian yang membentuk karakter masyarakat kita sampai hari ini Sebagian besar masyarakatnya Jeneponto itu belum terlalu banyak yang belum tersentuh dengan kemajuan teknologi Saya berapa kali mengupayakan adanya sebuah selain perda juga ada lembaga adatnya Kemudian ditopang oleh lembaga adat Lembaga adat di sini maksudnya yang mampu menyatukan orang-orang yang ada di empat kerajaan besar di Jeneponto ini Mulai dari Bangkala, Binamu, Taruang, Arungkeke Ini sangat-sangat apa namanya Kalau ini mampu dilakukan maka banyak sekali persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan Yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan tradisi Itu mampu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan Ternyata tidak mudah dalam mempersatukan Jeneponto Karena tiap wilayah masing-masing punya karakter sendiri Punya tokoh sendiri, punya pahlawan sendiri Dan itu memang diakui Diakui kepahlawanannya Pada banyak sisi itu Dalam satu komunitas Kepahlawanan tokoh-tokoh mereka dahulu justru menjadi acuan Pedomannya berpilih laku bersikap hari ini Contoh? Seperti kisahnya Imadi dan Rimaka itu Jadi dia ketokohannya masih dikenal sampai saat ini Cuman bedanya kita masyarakat saat ini Karena kisah-kisah ini seakan-akan hanya cocok untuk panggung teater Padahal kalau kita baca sejarahnya Imadi dan Rimaka ini Justru mengandung banyak sekali Prinsip-prinsip, pesan-pesan Yang kemudian kalau kita masih sangat signifikan dengan hari ini Dalam banyak hal ini justru yang tidak paham Paham kisah perjuangan Imadi dan Rimaka ini Justru menegatifkan sosok Sosok Imadi dan Rimaka ini dalam perjuangannya sendiri Dia kan sebenarnya seorang pahlawan Dia punya nilai-nilai heroism yang seharusnya bisa diwariskan Tapi dalam beberapa hal ini tidak tertulis Atau memang sengaja dihilangkan Dikaburkan Dikaburkan ini peran-peran Imadi dan Rimaka Padahal tidak kalah juga Kalau misalnya dibanding Tokoh heroik lain Misalnya Macang Aritelo Apa segala macam Dia juga cukup berpengaruh untuk wilayah sini Tapi oleh anak cucunya Oleh anak cucunya Itu dijadikan keterladanan Banyak kisah-kisah hal-hal baik Kemudian yang menjadi prinsip-prinsip dalam keluarga itu Awal kemunculan beliau adalah Ketika Belanda menyerang Raja Boneh Terancam akan kalah Maka diutuslah seseorang Untuk mencari tubarani ke Tanah Binamu ini Raja Binamu mengutus Imadi dan Rimaka Maka berangkatlah beliau bersama pasukannya Kemudian singkat cerita Bertarung dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda Pada akhirnya Kemenangan berada di pihak Kerjaan Boneh Arung Palaka Saat itu Arung Palaka penasaran Meskipun sebenarnya sudah terdengar kabar sebelumnya Bahwa ada Orang jagoan dari Binamu Yang bernama Imadi dan Rimaka Yang bergelar Katimbal Lagina Balandangan Burak netinantiaia Tanrina taululuah Jauh sebelum Perang itu Arung Palaka sudah Mengetahui mendengar berita itu bahwa Ada seorang jagoan yang Berada di Binamu Kemudian dipanggillah Imadi dan Rimaka Duduk bersama Arung Beliau mengatakan Imadi Katutui kalian Lapopark Kosarlang Belor-belor di Binamu Artinya Imadi ini akan diangkat menjadi raja Raja di Binamu Maksudnya seperti itu Dalam Keadaan itu Hadir dua orang Saudara Tirinya sebenarnya Namanya Imadja Dengan Mirambu Dia mendengar Perbincangan ini Bahwa Oh sebentar lagi Imadi dan Rimaka Akan mendapat dukungan besar Dari Bone Alhum Palaka Untuk Menjadi raja di Binamu Yang sebenarnya Kedua orang ini Berambisi juga Menjadi raja Mau juga Menjadi raja di Binamu Seperti itu Singkat cerita Kekalahan Belanda ini Terdengar ke Se-Antero Sulawesi Belanda mengetahui bahwa Kekalahan Belanda Dalam perang Karena adanya Imadi dan Rimaka Belanda Tidak berhenti sampai disitu Penasaran dan mencari tahu Bagaimana caranya Menjatuhkan ini Meruntuhkan Imadi dan Rimaka Dan Bertemulah Si Rambu Rambu dengan Manja Mereka saling Saling menumpangi Mereka saling Mempunyai kepentingan Belanda Ada kepentingannya Di Penguasaan wilayah Penguasaan wilayah Rambu dengan Manja Punya kepentingan Dalam Perebutan Simpati Untuk jadi raja Ya betul Binabu Dirancanglah suatu Konspirasi Kebetulan pada waktu itu Karayman Totanga Akan berpesta Beliau adalah Pemanya sendiri Pemanya Madi Di Rimaka sendiri Bikinlah skenario ini Belanda Dan disuruh curilah itu Kerbau dan kudanya Untuk persiapan pesta Berlanjut Pemanya oleh Rambu dan Manja Atas skenario Belanda Kemudian Sudah kedengaran bahwa Kerbau dan kuda Persiapan Pestanya Karayman Totanga Hilang Dicuri orang Setelah Itu Rambu dan Manja Menghilang Kemudian Karayman Totanga Seolah-olah Tidak terima ini Maksudnya Siapa sih Yang berani ini Yang seberani ini Mencuri Saya seorang Seorang Pembesar Penguasa Seperti saya Ini Pakasiri Ini Pakasiri Sementara Pesta ini Sudah tinggal Menghitung hari Maka Terbetiklah Dipikirannya Karayman Totanga Karena Tidak ada Orang yang Membangun hubungan Baik Antara Ada namanya Pagor Rapaan Tampulua Pagor Rapaan Tampulua Itu adalah Kelompok Maling Kelompok pencuri Yang jumlahnya Banyak Hanya Makdi Yang Membangun hubungan Dengan Pagor Rapaan Tampulua Yaitu Itulah salah satu Cara untuk Melindungi Wilayahnya Dari Pencurian Sehingga Sekarang Buntutangga Memutuskan Bahwa Pastilah Ada sepengetahuannya Makdi Karena tidak ada yang berani Tidak ada yang berani Yang berani Masuk di Buntutangga Tidak ada yang berani Masuk di Balandanga Apalagi Kare Buntutangga ini Ada Paman-paman-nya Makdi Sehingga Ditemui lah Orang terdalamnya Makdi Itu Rabu sendiri Dengan manja Ditanya Diinterrogasi Jadi Mereka menjelaskan Sesuai Instrumennya Belanda Sesuai dengan Skenaryanya Ketika kau ditanya Oleh Kare Buntutangga Ketika kau diinterrogasi Bahwa siapa yang mencuri Katakan Saya Dan Makdi Yang menyuruh saya Oh Begitu Iya Makdi Yang Menyuruh saya Dikirin lah Putusan Ke rumahnya Makdi Dan Pertanyaannya Mengatakan Bukan bertanya Sebenarnya Langsung menuduh Kau harus kembalikan Itu Kerbau Yang Dan Kuda Yang kau curi Makdi Makdi Gila-gila Kepada Bahkan ketawa Maksudnya Apa ini Saya tidak tahu Menahu Tentang hilangnya Kerbau Dan Kudanya Kare Buntutangga Saya tidak tahu Menahu Saya suruh Bawa Ini Purnahanku Kare Buntutangga Pernahanku Kepada 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 Kembali Suruh Menghadap Ke Kare Buntutangga Sampai Ke Kare Buntutangga Dia tidak Mengatakan Bahwa Bukan Mada yang ambil Langsung Dia bilang Lebih mau Katanya Berkelahi Daripada Dikasih kembali Itu kerbau Keget Kare Buntutangga Eh Nah Kemana Kanku Kepada 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 Baiklah Besok Saya akan Turun di Balandangang Untuk Menanyai Langsung Mak Di Apa Maunya Sebenarnya Datanglah Kare Buntutangga Bertamu Ke rumahnya Mak Di Assalamualaikum Ini Kepada Mak Di Eh Maipur Naku Ini Ya Iya Iya Perlukan Anjoh Tidun Luka Kepada Kepada Kaget Lah Mak Di Merasa Sangat Dipojokkan Di Pemalukan Pindu Kipakasiri Mak Kepada 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 Disuruh Apa Kepada 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 Pas kos sisi Tolong Hikor Siap Hikor Dia berkata Pada Suaminya Lompai Bataku Ini Gergatingku Saya Mencurigai Ini ini adalah perbuatannya Irambo dengan Imanja, coba kita tanya, oh iya, saya juga hafal karakternya itu saya punya adik, saya punya saudara. Maka dicari lah dua orang ini, ketemu, diinterrogasi. Ketika kita ingin di sini, kelanjakannya, tidurannya, najarannya, kerayang Buntutangga. Irambo dan Imanja mengatakan, iya, enak ngelih. Pada saat itu, ada putusan dari Buntutangga kembali ini, suruh yang tadi ini, yang kebetulan hadir juga pada waktu itu. Langsung melaporkan ke Buntutangga. Tidak ada, iya, saya ditunjukkan, suruh yang dijarah. Tidak ada, iya, karena batu rambut, Imanja. Imanja, apapun itu, di mana sana, iya ditunjukkan. Imanja, suruh tayang, raya di parang, tayang di talungan luah. Kembalilah turunnya, turunlah, menyampaikan ini. Imanja, ini akan membatukan ini. Saya ditunjukkan, tayang ke raya. Imanja, ini akan berjaya di sana. Imanja, saya juga mengatakan yang hanya perlu kembali. Imanja, ini akan menarik. Imanja, kembali lah ke Buntutangga. Sama-sama. Saya ini membentuk, saya sudah menarik. Maka, saya harus turunlah di kembali. Ada ke Buntutangga. Pak Sadiyah, Pak Sukanya, kalau aku kumpulkan kekuatannya. Orang yang setia, loyal dengan beliau. Makdi juga sudah turun pergi ke sahabat-sahabatnya, dihubungi semua. I can kiori menyumbeng. Ilo muryantang. Iyasandresamu Jawa. Jadi, bersumidilah satu malam, dia persiapkan. Dia bertapa dalam kelabu tujuh lapis, dipersiapkan oleh Bunda Karain dengan Muldi dan Mas Sayang untuk mempersiapkan semuanya. Dipilihkanlah pasapu yang paling kesayangannya, Makdi. Tari yang ingin pakai pasapu dengan Makdi, untuk pergi berperang. Kemudian, Makdi sendiri yang memilih pedangnya dengan Makdi. Sebelum berangkat, pasukan sudah sedia. Mereka mengingat janji. Ada Iyasandresamu Jawa, Cangkiun, Rima Nyumbeng. Ilo muryantang. Mereka mengatakan, anehkah? Tak lama itu. Sibak aja. Tidak bicara minrah. Tidak kiniak illa riati. Bila mana ada satu gugur diantara kita, kita gugur semuanya. Hidup bersama, mati pun bersama. Hidup bersama, mati pun bersama. Jadi, dia mengingat janji. Berkatalah, Iyasandresamu Jawa. Eh, Makdi, bila-bila saya mengingatku, ini kemuluan rai, ikau muluk alau. Ikau muluk alau, ikau muluk alau. Ini kemuluan rai. Sahabat karibnya ini, Iyasandresamu Jawa. Punah mati ya, Makdi? Mati tahu kau. Iya, saya beratang. Kamu mau menanggung. 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 Sampai di parang. Berkelahi. Dalam satu hari, satu malam itu bertarung. Tingkat cerita. Mati. Iyasandresamu Jawa. Semakin membabibutlah, mati dari Makkah. Dia mau menanggung. Mati tahu. Pada baju. Tapi dia tidak mau. Tidak bisa tertusuk. Kebal. Kebal. Dan kembalilah ke rumah. Minta permisi sama Muli. Demi saya. Muli. Iyasandresamu Jawa. Mati tahu. Muli menanggung. Muli menangis. Tidak bisa minta apa. Muli. Muli. Ini anaknya. Biasalah dihadapan jari. Saya tidak mau diceritakan. Keturangku. Bahwa saya ini pengkhianat. Kemudian. Muli. Kembali. Menyadari itu. Berangkatlah. Dan mempersiapkan dia. Kemudian dia buka. Tanah. Tanah. Oh, si Koyak. Si Koyaknya, ya. Dia taruh dikasih Mulde. Lalu kembali. Kembali ke berperang. Perang itu masih... Sudah dibuka tali empatnya. Masih kebal. Masih kebal. Ma'di itu meninggal dalam keadaan luka. Bukan senjata yang sebenarnya yang bunuh beliau. Karena tidak dikisahkan berapa bagian sebelah mananya yang luka. Tidak ada, tidak dikisahkan. Tidak diceritakan. Yang ada itu bahwa patang puluh bunuh mentenna. Beruang puluh bunuh tapakadangkana. Dan sakantujuh bunuh tapakadangkana. Dinyatakan gugur. Ma'di dan remak ke gugur dalam perang. Kemudian muli dan masai yang kembali melawan ini. Tak yang ada yang lama yang panggali yang dipulih. Membalaskan ini. Membalaskan ini. Pergilah dengan... Konon dikisahkan itu balira. Balira itu untuk tenun. Itu yang dipakai bersama pedangnya Ma'di. Di bawah. Ini lah pukul mundur. Dan membunuh pasukannya Karembututangga. Sendiri beliau? Sendiri. Bersama pasukan yang tersisa. Iya, iya. Maksudnya dia berangkat dari rumah itu sendiri. 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 Bahkan muli dan mas sayang ini yang bunuh itu Karembutua. Panglima perangnya. Karembututangga. Iya. Kemudian dalam peristiwa ini, berarti istri beliau tidak gugur dalam medan perang. Tidak. Dalam sejarah itu beliau meninggal sakit. Berapa anaknya beliau? Itulah yang kita tidak sempat catat. Kita tidak sempat tahu. Yang pasti ada. Karena ada keturunannya. Tapi tidak ada kepastian tertulis. Berapa jumlah anaknya. Ada beberapa. Ada di sini. Keluarga di sini. Ini yang mengklaim bahwa saya ini keturunannya. Ma'di dan remaka. Orang Jale Ponto itu kalau kita ibaratkan sebuah buah. Seperti buah durian. Ketika kita tidak berhati-hati membuka durian tersebut. Maka kita akan tertusuk. Nato-do-do-do-do. Nato-do-do-do. Iya, 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 iya. Tetapi begitu durian itu kita buka. Isinya. Isinya. Aromanya luar biasa. Manis, gurih. Orang Jale Ponto itu seperti itu. Analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi kita minyonya, oke? Minyonya, oke? Iya, oke. Ma'di dan remaka ini prinsip dan falsafat. Apanya itu, iya kana, iya rupa gao. Artinya satunya kata dan perbuatan. Mungkin prinsip inilah yang bisa menjadi fondasi buat kita, buat generasi sekarang ini. Yang orang bilang generasi milenial. Nah, ini bagus kita jadikan prinsip hidup. Bahkan jiwa yang diwujudkan tadi oleh Madi dan remaka ini. Bahwa iya kana, iya rupa gao. Karena Madi dan remaka ini tau rewa, sehingga kelihatan, kelihatan di turnan-turnannya. Iya, sebagian besar turnannya. Dan kalau selama ini mungkin ada apa istilahnya itu akronin bahwa orang jadi Ponto itu pambang anna tolo. Itu prinsip yang tidak benar sebenarnya. Karena orang jadi Ponto itu ya karakternya keras. Iya, karakternya keras. Kalau dia memang benar-benar merasa benar, Jangan coba-coba, nyawa taruhannya. Gimana-mana, di beberapa daerah, di wilayah NKRI ini, Tanyakan tentang orang jadi Ponto. Mereka punya kensi. Memang tidak berubah karakternya. Tetap. Ini kultur turun-temurun ini. Iya, iya, tetap. Karakter yang berbeda inilah yang mampu dipersatukan oleh seorang Madi dan remaka. Sosok lain dalam perjalanan hidupnya Madi dan remaka. Ada orang wanita yang mendampingi beliau yang berkarakter tidak jauh berbeda dengan beliau. Mulai dari Mas Sayang ini berarti bukan perempuan biasa yang mendampingi beliau. Latar belakang ini. Dia anaknya Raja Bin Amun. Dia anaknya Ijakul dan remaka. Pendekar wanita. Dia satu karakter dengan Madi. Seperti orang Ajene Ponto mengatakan, Lengak nana Corona. Artinya tidak ada pasangan yang lebih cocok daripada mulai di Mas Sayang adalah Madi itu sendiri. Yang mampu mengimbangi. Iya, iya. Dan inilah orang yang tidak suka. Jadi ketika Madi katanya lewat, ini pasal air ringan ini. Artinya orang semua mengintip. Lalu di Madi. Berarti intinya saya kebaik dulu simpulkan bahwa sejarah yang tercatat dianggap Madi dan Rimaka ini melakukan hal tidak baik. Iya. Ternyata ini adalah sebuah konspirasi. Karena di sini dia juga tidak mengatakan bahwa ini adalah konspirasi. Dia hanya langsung menyebutkan bahwa Uru besi dari Balandangan, Uru gaya-gaya di Binamu. Di Pasalakna, Miluka, Natedona, Karem Ponto Tengah, Di Madi. Jadi tidak banyak orang yang mau, Bahkan tidak tahu. Tidak tahu, iya. Bahwa duduk persoalannya. Persoalannya sebenarnya itu seperti itu. Konspirasi sebenarnya. Kalau dia maling betul, Kenapa Harum namanya sampai sekarang? Kenapa dia dicintai? Kenapa makamnya dikunjungi? Dan orang menangis kalau sampai di sini. Tau ladan apanya yang kita mau ambil. Kalau memang beliau jahat. Tujuan politik pada saat itu, Dimana dibawakan dari Belanda, Menginginkan kematian Makdi sendiri. Karena berbahaya lah mungkin pada saat betul-betul Sudah memerintah ini Makdi. Karena dia belum memerintah saja, Sudah bekerja sama dengan beberapa kerajaan-kerajaan. Dia membangun hubungan-hubungan politik. Ada kedekatan khusus juga, Baik secara emosional, Atau hubungan diplomasi antara Makdi yang terima kesendiri dengan Arun Palaka pada saat itu. Iya, kan dulu raja-raja juga semestinya sekarang Bahwa dia membangun kerja sama dengan raja-raja lain. Dia menjalin hubungan sampai Karena yang mau tumpah cindri, Karena yang bulangi, Karena yang menuju. So, bayarin gua. Dia membangun hubungan ini. Dia punya liing, Memang membahayakan bagi Belanda. Berarti Belanda sudah membaca, Makdi belum memangkul jabatan. Bagaimana ketika dia resmi menjadi... Inilah yang harus di-cut. Dia bisa mengakumulasi menjadi satu kekuatan. Kerajaan Binamu sebagai kerajaan terbesar. Kerajaan terbesar. Terbesar yang ada di wilayah Jenek Ponto ini. Walaupun ada kerajaan Bangkala, Kerajaan Arun Kece dan Kerajaan Tarawang. Dia yang menjadi payung. Dia jadi patron. Sehingga segala hal itu sangat tergantung Kepada keputusan Karain Binamu sendiri. Dan Makdi sendiri memang rumpun dari kerajaan Binamu. Bahkan calon Raja Binamu. Jadi sosok seorang Imadi dan Rimaka Harusnya adalah seorang sosok pahlawan. Dia adalah tokoh yang harusnya menjadi teladan. Seharusnya menjadi panutan dalam sikap berperilaku kita di Jenek Ponto. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah hidupnya. Maupun dalam caranya bersikap, berinteraksi dengan warga masyarakat. Sebagai seorang calon Raja, Dia tidak menganggap itu sebagai sebuah kepongahan, Sebuah arogansi, sebuah sesuatu yang mesti disombongkan. Tapi dia masih memiliki ada yang lebih tinggi daripada itu. Seperti persaudaraan, pertemanan, Kemudian komitmen, integritas. Dia punya itu semua. Padahal sejarah bisa ditulis lain ketika dia tetap bertahan. Upaya memenuhi komitmen dan janji itu harusnya menjadi jepok buku, Tak jepok pau-pau. Sebuah tulang bisa akan hancur pada masanya. Tapi janji, ucapan yang sudah dilontarkan, Itu tidak akan sirna dan akan dikenang dan diingat terus. Ketika di fitnah, pun dia berusaha untuk membersihkan namanya. Dengan caranya sendiri gitu kan. Sejarah ini selalu terus berulang. Apa yang terjadi dalam kasus atau peristiwa Imadi dan Rimaka, Itu pun terjadi pada cerita-cerita yang lain. Pada saat ini, Orang yang paling berpeluang untuk meluduki jabatan itu bisa di fitnah sedemikian rupa, Dihancurkan sedemikian menggunakan buzzer, menyebarkan hoax, apa segala macam. Itu yang terjadi. Jadi ketika kepentingan akan kekuasaan lebih besar daripada akal sehat, Maka segala hal bisa dihalalkan untuk mencapai tujuan. Pasti terjadi lagi. Pasti terjadi terus menerus sepanjang sejarah hidup manusia. Nah itulah yang terjadi sekarang, tapi tidak dengan mati. Integritas dan harga dirinya itu harga mati. Dan tidak terpengaruh oleh jabatan. Jadi upaya luar biasa, pemenuhan komitmen dan janji itu bukan lagi sekedar kata-kata. Ia kana, ia rupa gau. Dan itu dibuktikan oleh Imadi dan Rimaka ini. Satu hal lagi, bahwa ternyata orang dengan prinsip seperti itu harus didukung juga dengan tingkat religitas yang tinggi. Makanya di sayap di mana-mana itu bukan pantai yang siri, tapi pato yang siri. Jadi membenarkan, menguatkan, memegang prinsip. Siri itu prinsip. Di dalam prinsip itu ada harga diri, ada maharikat dan martawat kita sebagai manusia. Ketika itu hal-hal itu yang dilanggar, apapun. Bahwa boleh, silahkan ambil apa yang kau pantas ambil. Silahkan lakukan apa yang harus kau lakukan. Tapi saya punya badik juga yang tidak ada karena. Jadi jangan kau asal ambil, jangan kau asal bertutur. Pas siratangi, anu siratangah. Kiala siratang, kiala kareng. Minkah aneh badiku, tena karenah. Konspirasi, pengkhianatan, dan kesetiaan mengakhiri perjalanan panjang sang pewaris tahta Kerajaan Binamu. Yang tak tercatat, bahkan dikaburkan dalam sejarah. Tokoh Pemarsatu, Imadid Denri Makkah, sayangnya harus gugur dalam menggenggam komitmen, janji, dan harga dirinya. Sampai jumpa, dan salam budaya. Sampai jumpa, dan salam budaya.